Ketua Bidang Studi dan Advokasi Kebijakan Publik LHKP PP Muhammadiyah Usman Hamid sampaikan yang diperlihatkan DPR dalam rapat dengar pendapat dengan Menko Polhukam membahas usulan Undang-Undang Perampasan Aset memperlihatkan mutu partai politik sangat bermasalah. Ia juga sampaikan hal ini menjadi indikator demokrasi di Indonesia terjadi regresi atau mengalami kemunduran. Berikut pemirsa selengkapnya dalam program Dialiktika TVMU beberapa hari yang lalu. Yang diperlihatkan di DPR beberapa waktu lalu ketika digilar rapat dengar pendapat dengan Menko Polhukam dan membahas tentang usulan Menko Polhukam tentang Undang-Undang Perampasan Aset memperlihatkan betapa mutu dari partai politik sangat bermasalah. Dan ini sebenarnya salah satu indikator yang menjelaskan kenapa demokrasi Indonesia mengalami regresi atau mengalami kemunduran. Karena partai-partai politik sebenarnya memiliki orang-orang yang dipilih secara langsung yang memiliki kewajiban kepada konstituennya untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan para konstituen. Tapi dalam forum rapat dengan pendapat tersebut percakapan antara Pak Bambang Paco dengan Pak Mahfud menegaskan sekali lagi bahwa partai-partai kita tidak demokratis. Partai-partai kita justru dikendalikan secara hirarkis oleh para pimpinannya saja. Kalau ada 10 partai, maka sebenarnya tidak ada wakil rakyat sebanyak 550 orang. Yang ada hanya 10 orang itu. Dan itulah yang seringkali dikritik sebagai lingkaran oligark, lingkaran segeluntir orang yang mengambil keputusan secara dominan di dalam Republik ini. Nah, yang kedua yang kita bisa tangkap dari percakapan Pak Bambang Paco bersama Pak Mahfud adalah bahwa undang-undang perampasan aset ini tidak mendapatkan prioritas oleh Pak Mahfud. Padahal Pak Mahfud sudah menegaskan bahwa salah satu kesulitan dari pelaksanaan undang-undang tindak pidana pencucian uang adalah belum adanya perampasan aset. Kalau kita lihat studi-studi terdahulu, jelas bahwa pentingnya undang-undang tindak pidana pencucian uang yang sudah kita miliki dan pentingnya undang-undang perampasan aset yang belum kita miliki adalah untuk memastikan bahwa kita bisa memelihara, menjaga stabilitas keuangan nasional kita atau integritas sistem keuangan nasional kita. Jadi secara hukum dia bukan hanya mencegah, memberantas kejahatan yang melibatkan harta kekayaannya, harta kekayaan dalam jumlah yang tentu sangat signifikan gitu. Tapi juga mencegah adanya keberulangan dari kejahatan-kejahatan keuangan semacam itu dengan cara apa? Dengan memastikan sistem perekonomian kita ini terjaga stabilitasnya, integritasnya gitu. Dan yang juga lebih penting adalah memastikan bahwa negara kita punya penerimaan keuangan yang signifikan. Untuk apa kita misalnya berhutang? Kalau sebenarnya sebenarnya kita punya uang. Tapi untuk apa juga misalnya kita punya undang-undang tidak pidana pencucian uang, tapi kita tidak bisa melakukan perampasan aset atau penyitaan aset atau pengembalian aset atau pemulangan aset-aset yang seharusnya milik negara untuk dijadikan penerimaan uang negara. Terima kasih. Terima kasih.